Tanya-jawab saat Olah nafas bersama pagi hari Pertanyaan Regenerasi sel terkait saat tidur Dan saat olah nafas Hipoksia Berbicara regenerasi sel Maka kalau mau jawaban Yang panjang lewar Masuk ke Youtube ketik regenerasi sel Jarot Itu adalah workshop 1 Jadi sebenarnya kalau ikut pola hidup sehat Harusnya sudah menyimak workshop 1 Ini ada Regenerasi sel dan Winkoff Regenerasi sel pembukaan Yang regenerasi sel pembukaan ini Sekaligus menjelajahi curriculum pola hidup sehat Nah ini penjelasan mengenai Regenerasi sel banyak banget Ketik regenerasi sel jarot Maka akan muncul Materinya Nah sekarang Untuk pagi ini saya jawab singkat Dengan Apa yang di Youtube modul atau di modul 1 Itu itu jelasinya panjang lebar Karena memang itu kan rekaman modul Rekaman workshop yang membahas Mengenai regenerasi sel Nah kalau untuk tanya jawab Saya jawabnya singkat Ini dalam modul 1 Bagian dari modul 1 Berbicara regenerasi sel itu sebenarnya Luas sekali Regenerasi sel itu terjadi kapan saja Setiap hari itu terjadi regenerasi sel Karena tubuh kita itu selalu Setiap hari ada sel yang rusak Dan selalu ada sel yang baru yang dibuat Nah untuk terjadi regenerasi sel yang maksimal Memang kebanyakan terjadinya pada waktu tidur Maka kita harus belajar untuk deep sleep Untuk regenerasi sel Kita butuh bahan taku yang tepat Yang sehat Maka harus makan yang sehat Makan yang halal-halal Nah itu sehat kalau gampangnya Makan semua nutrisi Karena untuk regenerasi sel Nah deep sleep itu untuk Supaya kita tubuhnya parasimpatetik Tidurnya pulas Terjadi regenerasi sel yang baik Tidur yang berkualitas Bangunnya seger luar biasa Maka kenapa kalau bangun tidur rasanya seger? Karena yang rusak diperbaiki Bangun tidur nggak seger Pegel-pegel semuanya Ada masalah dengan tidurnya Masuk modul 12 Modul 12 itu mengajarkan tidur pulas Workshop 12A, 12B Nah untuk regenerasi sel Maka sebentar saya stop dulu Saya lompat ke filenya Biar nggak panjang Jadi hipoksia lain lagi ceritanya Jadi saya sambung nanti dulu Mengenai regenerasi sel Regenerasi sel itu Dimana sel-sel diperbaiki Diproduksi yang baru Menggantikan sel-sel yang rusak Kalau kita stres Kita capek Terluka Nah untuk regenerasi sel Itu butuh bahan baku Kan bikin sel yang baru Regenerasi sel itu Regenerasi sel itu membuat sel yang baru Maka butuh bahan baku Maka harus bahan baku Kalau mau sel yang baru Kualitasnya lebih baik Daripada yang sebelumnya Maka bahan bakunya juga harus Lebih baik Sama-sama protein Nah protein yang dimak Dari hewan yang khususnya pendek Sama hewan khususnya panjang Tampangnya gitu ya Binatang-binatang haram itu menarik Khususnya pendek Ya struktur proteinnya berbeda Misalnya Lalu bahan baku apa? Vitamin, mineral, antioksidan Ini semuanya dibutuhkan untuk Regenerasi sel Nah deep sleep itu hanya kondisi Dimana regenerasi sel Karena tubuh kita itu ada jamnya Tubuh kita itu ada jamnya Jam untuk bekerja Tubuh kita dalam mode simpatik Dalam istirahat Tubuh kita parasimpatetik Nah olah nafas Membuat tubuh kita Dalam mode parasimpatetik Yang cukup Orang tidak bisa tidur Tidurnya tidak pulis Karena mode tubuhnya simpatik Simpatik itu fokus Ya kita butuh fokus Biar nggak ngantukan kalau kerja Tapi ya kalau Stres terus Ya nggak bisa istirahat Nggak istirahat Regenerasi sel nggak maksimal Tapi untuk regenerasi selnya sendiri Itu tidak butuh hipoksia Itu lain lagi ceritanya Jadi untuk regenerasi sel Butuh bahan baku Bahan baku ini butuh tukang Katalisator namanya Enzim Itulah kenapa saya Sekarang menyarankan Makan raw meal Ya raw meal itu Makanan mentah Kalau nggak punya duit Pak Wah ya sudah Makan lalaban aja Lalaban Karedok Kalau makan Apapun Ada timunnya Ada seledrinya Ada bawang putih mentah sedikit Pokoknya yang mentah-mentah itu Sumber enzim Sebenarnya tubuh itu Produksi enzim sendiri Kalau kita mengunyah Itu lidah kita keluar enzim Olah nafas Makanya ada yang olah nafas Mengajarkan Lidahnya Diteken ke atas Yaitu untuk Saliva Cairan Jadi ini lidah Tekan ke atas Tentok Kayak senci misalnya Itu Waktu berolah nafas Lidahnya tekuk Tekan ke atas Tarik pelan-pelan Buang pelan-pelan Jenis water breathing Atau lidahnya lurus Diketerin sedikit Namanya humming Nah itu naikkan nitrik oksad Kalau enzim Itu lidahnya tekan ke atas Jadi pas olah nafas Water breathing Semua olah nafas Yang tarik pelan-buang pelan Lidahnya tekan ke atas Itu enzim Tubuh kita itu Bisa produksi enzim Tapi sering Seiring dengan umur Kita sudah Berkurang Maka kita harus Memasukkan enzim Dari luar Enzim itu di mana? Ada di buah-buahan Di sayur-sayuran Yang masih segar Sayur dimasak Enzimnya rusak Tapi vitaminnya Nggak rusak Antioxidannya juga Nggak rusak Contohnya misalnya Orang kanker kan Atau orang sakit Tuh daun sirsak direbus ya Airnya tiga gelas Jadi satu gelas Wah itu kan direbusnya Lama banget tuh Itu masih punya Daya sembuh Karena apa? Karena yang rusak Kalau dipanasi Hanya enzim Tapi kayak Vitokimianya Mineralnya Antioxidannya Nggak rusak Nggak rusak Masih bagus Jadi makanya Misalnya minum Makan nasi gudeg Masih ada mineralnya Tapi kalau vitamin Nggak rusak Nah makanya Yang namanya Mikronutrien Itu kan juga Tidak hanya vitamin Ada Balik lagi nih Ada mikronutrien Ada mineral Ada antioxidan Ada fitokimia Tapi vitamin Rusak dengan Pemanasan Makanya Kalau susu itu Dipasteurisasi Hanya 70 derajat Tapi kalau enzim Lebih mudah rusak lagi 40 derajat Udah rusak Tapi enzim ini sedikit Yang banyak bahan bakunya Supaya regenerasi sel Ini kan butuh bahan baku Bahan bakunya harus cukup Enzimnya Tukangnya Misalnya bahan bakunya Ini apa Kita bicara tegel Mau bangun rumah kesehatan Tegelnya Ada 1000 meter Kita 5000 unit Pieces Tukangnya Tukangnya 10 cukup Nggak perlu 5000 Ntar mereka malah berantem Ngobrol Makanya enzim Lebih banyak Tapi harus ada Enzimnya ada Mandornya nggak ada Mandor itu hormon Gembira Endorbin Itu hormon Insulin Itu hormon Hormon ini akan Membuat Bahan baku ini Menjadi Regenerasi sel Tapi kalau perasaannya Negatif Bukan mandor yang muncul Preman Makanya Kalau orang Marah Nggak bisa mengampuni Tidurnya nggak pulis Kenapa? Karena sebenarnya Bukan tidurnya nggak pulis Kalau perasaannya negatif Hormonnya Hormon negatif Itu preman Bahan bakunya Dibuangin lagi Sumber bahan baku Regenerasi sel itu Makanan Jadi kalau 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 hipoksia apa? Hipoksia itu Bukan untuk Metabolisme Itu untuk Sistem imun Bicara sistem imun Melawan Melawan keadaan Yang datang racun Dipakai detok Yang datang Bakteri patogen Tubuh kita ada probiotik Makanya minum Jus probiotik Minum kefir Jus pro Itu bukan untuk Regenerasi sel Itu untuk Sistem imun Tubuh kita sakit Kenapa? Ada sel error Itu tumor Supaya sel kankernya Dimakan Yang memakan Siapa? Namanya Natural killer cell Atau T-cell Gimana supaya T-cellnya Bangkit Hidup lagi Misalnya fasting Autopagi Itu dimana Sel memakan Dirinya Yang dimakan Sel error Bagaimana Mencapai Autopagi Sehingga natural killer cell Itu aktif Itulah Butuhnya puasa Puasa itu apa sih? Kelaparan makanan Nah Kondisi ekstrim Artinya kelaparan makanan Termasuk Hipoksia Hipoksia itu Kelaparan Oksigen Pada saat seperti itulah Natural killer cell Bangkit Jadi hipoksia Tidak untuk Regenerasi sel Hipoksia Untuk sistem imun Untuk metabolisme juga Disimak Gunanya hipoksia Coba masuk ke Youtube Ketik aja Hipoksia jarot Nah Itu bukan sistem imun Untuk regenerasi sel Untuk metabolisme Naikan interlegin 10 Hipoksia Hipoksia Sia Jarot Jadi mau mau nanya Saya itu langsung ke Youtube Tidak usah nunggu sum Juga bisa Tapi kalau nanya Sekarang Ya saya jawab Ketik di Youtube Hipoksia jarot Muncul Olah nafas dan hipoksia Apa enggak bahaya? Jawabannya bahaya banget Orang bisa blank Otaknya bisa Hilang memori Makanya Ikut Modulnya Simak baik-baik Terapi hipoksia Apakah hipoksia Olah nafas bisa menyembuhkan nyeri? Karena hipoksia itu Gunanya justru Memicu Menaikan interlegin 10 Interlegin 10 Anti-inflamasi Jadi hipoksia Bukan regenerasi sel Hubungannya Hubungannya dengan Anti-nyeri Karena hipoksia Menaikan interlegin 10 Memicu di produksinya Sel darah merah Kalau masuk di Modul 3 Itu dijelasin Jadi Tiap Metode olah nafas Gunanya beda-beda Jadi kalau hipoksia Tidak ada hubungannya Sama rekrutasi sel Sebenarnya Hipoksia itu Adalah kekurangan oksigen Untuk Selnya terbuka Karena waktu dia Kekurangan oksigen Selnya buka Mitokondrianya Terterapi Sehingga Nanti juga telomernya Memanjang Telomer itu Untuk umur lebih panjang Dan seterusnya Simak di workshop Dijelaskan panjang lebar Terutama workshop 3 Waktu membahas Grim Hof Karena olah nafas Kayak intermasi Itu ada bagian BIMBOF-nya Jadi BIMBOF itu menjadi Bagian banyak Untuk olah nafas Antioksidan Untuk olah nafas Naikin hemoglobin Olah nafas Untuk Menaikan glutathione Olah nafas Anti-inflammasi Itu bicara Inflammasi Glutathione Bukan bicara Regenerasi sel Simak modul 3 Workshop 3 Yang membahas Tentang Grim Hof Untuk tunjukkan lagi Tunjukkan lagi Workshop 3 Berbicara Grim Hof Berbicara Hipoksia Maka ketik Workshop 3 Jarot Arti muncul Gunanya Workshop Grim Hof 2 Workshop 3 Membahas Soal hemoglobin Dan olah nafas Grim Hof 2 Grim Hof 2 Itu hipoksia Grim Hof 2 Itu yang pakai Tahan nafas Walaupun Nggak dipakai Nama hipoksia Nggak dipakai Nama Grim Hof 2 Olah nafas Anti-inflammasi Seperti tadi Isinya Tahan nafas Itulah modifikasi Walaupun Untuk menaikkan Hemoglobin Apalagi Dibahas lagi Dalam Walaupun Walaupun Untuk olah nafas Inflammasi Sklerosis Yaitu Walaupun Walaupun Untuk stroke, nanti kalau dicari pasti ketemu. Ini 3B, workshop 3, olah nafas untuk stroke, itu hipoksia. Kok bisa begitu? Simak di situ. Kenapa? Hipoksia bisa membantu orang pasca stroke. Jadi simak workshop 3. Walaupun nggak di-post di WA Group, bisa dicari sendiri di YouTube. Karena semua modul sudah ada di YouTube.